PT. Adi Komuter Property TBK, pengembang properti terintegrasi dengan transformasi masal pertama dan terbesar di Indonesia, resmi mencatatkan saham perdana atau inisial public offering dengan kode saham ADCP di Bursa Efek Indonesia. Dengan melepas sebanyak 2,22 miliar saham, Adi Komuter Property memperoleh dana sekitar 288,8 miliar rupiah. PT. Adi Komuter Property TBK, resmi mencatatkan saham perdana atau inisial public offering dengan kode saham ADCP di Bursa Efek Indonesia. Melepas sebanyak 2,22 miliar saham atau setara 10% dari total modal ditepatkan dan disetor penuh. Sebagai emiten ke-8 yang listing sepanjang 2022 ini, emiten ADCP mematok harga perdana Rp130 per saham, di mana pada pergangan perdanaan saham ADCP hari ini melesat hingga 20% karga 157 persaham. Dalam IPO ini, Adi Komuter Property memperoleh dana segar sebesar 288,8 miliar rupiah. Pengembang properti terintegrasi dengan transportasi masal pertama dan terbesar di Indonesia. Rencananya dana hasil IPO sebesar 26% dari hasil penawaran umum akan digunakan untuk pengembangan proyek existing yang berada di kawasan Bogor yaitu proyek Adi City Sentoh. Kemudian sekitar 25% dari hasil penawaran umum akan digunakan untuk akusisi atau pengembangan lahan baru di kawasan Bekasi yaitu akusisi lahan baru yang berupa tanah seluas 3,6 hektare milik PT. Prakarsa Triota Majaya yang berlokasi di Cikunir, Bekasi. Di mana tanah tersebut akan digunakan untuk pengembangan proyek mixed-use development atau apartemen dan komersial. Sejak tahun 2015, kami fokus mengembangkan properti dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD yang merupakan identitas utama kami. Pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2018, kami memiliki beberapa proyek pengembangan LRT City dan mengelola hotel dengan brand Hotel Grandika Indonesia. Di sisi lain, sekitar 49% dari hasil penawaran umum akan digunakan untuk pembayaran kembali ke bagian pokok obligasi seri A. Terima kasih telah menonton!